Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa. Karena kalau kita ikuti semua itu, beginilah. Jadi, inilah ironinya ini. Kita sebagian besar manusia Indonesia. Kasih. Jadi, kita memang dari kecil, dari kecil kita irit makan, bukan karena tidak ada yang... Karena bukan karena ada yang mau dimakan, tapi karena memang tidak ada yang bisa kita makan. Kemudian remaja kita irit makan, bukan karena kurang makanan, tapi kita tidak punya banyak uang untuk membeli makanan. Jadi... Kalau mahasiswa, untuk saingi Indonesia dengan apa itu, kita makan. Sungguh-sungguh kalau ada ujian skripsi atau isu, baru kita makan enak. Di rumahnya. Handal aja. Handal aja. Digilir itu. Sihara. Berapa yang kiranya. Jadi... Berapa, hanya tiga kali periode kita makan enak. Kita selagi lebaran itu kalau kuliah, selagi lebaran itu waktu pisau datang masuk. Iya, iya, iya. Sekarang ini, boleh dikatakan, kita bisa membeli makanan apa saja yang kita mau. Setiap hari lagi. Setiap hari. Bahkan bisa berapa kali satu hari, tapi justru kita dilarang untuk memakannya. Itulah. Jadi, apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Iya. Intinya itu, makanan bukan batu. Makanan yang berlebih, enaknya hanya sesaat, siksanya bersaat-saat. Bayangkan kalau sudah terlalu-terlalu seperti ini, setengah matinya kita naik sepeda tiap hari. Samurat tumil lagi. Apalagi kalau sanggung, setengah mati. Setengah mati kita seret kaki, apalagi kalau gula mati lagi. Jadi, itu tadi terima sebagai pengantar bahwa bagaimana sebenarnya kita harus selalu menjaga pola hidup. Mengendalikan diri. Pengendalikan diri itu sebenarnya bukan hanya supaya jangan marah. Iya. Tapi juga jangan terlalu banyak makan. Betul. Itu belah kantai. Itu. Jangan kami lagi. Bila sama istrinya. Tidak makan malam sama saya. Indominya tengah malam. Entah dua bungkus. Dijual bungkus jam-jam delapan malam. Iya. Mau pulang kantor jam-jam. Tiga. Dua atau jam tiga. Makan lagi dua bungkus. Iya. Bersampir di rumah yang lapar kok. Dibikin kan saya? Dulu dia mau makan bagian tapi tidak ada orang yang beli. Iya. Jadi tidak perlu dilarang. Sekarang sudah harus dilarang. Tidak bisa. Karena ada jumlahnya. Iya. Malah kalau tidak beli dikasih hutang. Jadi yang tidak benar setulah susah. Tangan berapa nih kaya? Hari. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Hari. Kemis. Kemis lagi. Kemis lagi. Hari kelihatan lagi. Hari kemis. Iya. Tiga belas. Januari dua ribu dua puluh dua. Besoknya hari Jumat. Yes. Jadi hari itu berlaku. 16 Agustus tahun empat lipat. Besoknya hari kemerdekaan kita. wajik. Tapi itu bahian mereka. Kamu dia dia kamu ik coba. Kami ing having a seorang locally. Sekarang. 13 Januari 2022. besoknya hari Jumat jadi besok hari Jumat hari ini tanggal 13 Januari kemarin 12 Januari 2022 diumumkan struktur pengurus besarnya seharian kemarin itu sampai malam mungkin sampai hari ini juga menjadi perbincangan netizen sebagian warganet bahkan mungkin juga di luar itu di warung-warung kopi termasuk di Makassar, di Sulawesi Selatan tentang struktur baru pengurus NU 2022-2027 sayangnya tribuner sekarang hanya 5 orang Sulawesi Selatan yang masuk pengurus iya sedikit padahal banyaknya padahal dari dulu ini Sulawesi Selatan sudah pasang badan iya tahu pak bahwa Sulawesi Selatan itu sulit mendukung Qihaji Yahya halil setaku bahkan detik-detik keberangkatan ke Lampung ketua NU Sulsel mengatakan bahwa NU Sulsel itu taruh ada taruh kau iya tahu pokoknya berdiri tegak di samping Qihaji Yahya Gus Yahya iya 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 nah karena sikap seperti ini banyak yang prediksi bahwa akan banyak pengurus dari Sulawesi nanti betul ternyata lima lima orang itu pun hanya dipengurus Rais Surya Khatib Surya Rais Am Khatib Am bukan dipengurus inti yang pengurus inti itu kan Tampi Zia sebenarnya lainnya kan penasehat pengarah dan sebagainya dan untuk pertama kalinya juga dalam beberapa belas tahun terakhir ini sejak tahun 1999 berapa tahun itu kalau sejak tahun 20 tahun lebih Pak JK tidak masuk lagi pengurus PBNU jadi Pak JK itu jadi PBNU sejak beliau Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 1999 tahun 2000 ini dalam struktur yang diumumkan kemarin itu tidak ada lagi namanya Pak JK di Nustasar maupun dia ada kawan jadi di NU itu di atas pengurus harian itu ada namanya Mustasar Mustasar itu kayak semacam Dewan penasehat pembina atau penasehat kemudian di bawah Mustasar itu ada kawan apa itu di pertimbangan yang berasal bisa masuk orang-orang yang kalau di sini itu gubernur biasanya masuk pangglam biasanya masuk kemudian Surya dewa suro kemudian setelah itu baru tampil di Surya ini banyak termasuk ada anak muda dari Surya Selatan setelah Andre Guta Haji Sanusi Surya Selatan Dr. Nur Taufik Sanusi beliau masuk sebagai Rais Surya Khatib Surya jadi Rais itu ketua Khatib itu sekretaris jadi jadi beliau sama dengan Kihaji Nasaruddin Umar Kihaji Hilmi Muhammad Prof. Dr. Nasaruddin dan Nur Topik Sanusi 5 orang yang unik ini karena untuk pertama kalinya di pengurusan NU 2022-2027 itu ada perempuan padahal kan di NU ada muslimat NU jadi perempuannya di situ jadi bisa-bisa nanti juga itu GP Ansar juga sudah ada perempuannya Bansar juga sudah akan ada nanti perempuan Bansar karena di PBNU sendiri sudah ada perempuan bahkan 11 perempuan yang diminginkan tadi di pengurus dan ini pertama kalinya sejak tahun 1926 hampir 100 tahun sudah hampir 100 tahun yang berdiri tidak ada perempuan di PBNU sebagai pengurus ini pada ini sudah ada saya kira juga di Muhammadiyah belum ada perempuan di pengurus PP Muhammadiyah karena di Muhammadiyah juga ada perempuannya ada Aisyah di ini juga sebenarnya ada muslimat ada ummahat ada patayat apalah sebagainya jadi itu tribuners yang menjadi berita utama tribun timur di halaman 1 edisi 13 Januari 2022 silahkan baca selengkap disitu ada kita sajikan pengurus lengkap PBNU 2022 2027 sering itu tribuners kita juga bisa membaca mulasan cerdas dari Prof. Marsuki dia tentang tata ruang kota Makassar jadi beliau menulis tata terpanjang tentang diskusi perum dosen ke hari Selasa 11 Januari kemarin yang dihadiri oleh wali kota Makassar yang membahas tata ruang kota Makassar jadi Prof. Marsuki berikan catatan panjang mengenai tata ruang Makassar tentu saja dalam tinjauan ekonomi sebuah karena ini adalah pakar atau berbesar fakultas ekonomi bisnis universitas Hasan saya kira itu tribuners silahkan kami akan sangat senang sekali kalau tribuners membaca tribun banyak kemarin ada saya di di mana sekarang bisa beli tribun saya bilang silahkan jalan-jalan ke jalan Petra di sana selalu ada di situ di pos-pos polis antara Sultan Galaupun dan Petra di situ selalu ada beberapa orang yang menenteng kurang terima ada juga di sana di jalan Petra jalan Landak Petra di sini selalu ada di jalan Murid dan yang paling banyak dan pasti di Alphamedi tribuners karena kita memang kerjasama dengan Alphamedi jadi kalau anda jalan-jalan ke Alphamedi tanya saya sama kasirnya ada tribun tapi biasanya pagi-pagi itu habis sampai jam 11 12 saya cari biasa jalan terus tidak ada kalau terpaksa sekalian kita dapat di Alphamedi kita dapat di Lampu Merah silahkan jalan-jalan ke kantor gedung tribun timur nomor 430 Makassar di hujung Cendrawas mudah-mudah masih ada asik hai hai kak oca itu dibilang lango-lango hijau lango-lango bisa kira pingin itu lango-lango iya kak berubah apa lango-lango mas Roy apa artinya lango-lango hijau berubah 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 kita bahas saja halaman automoto jadi kak oca ada saya baru tahu ini motor juga pakai air radiator itu baru itu aku tahu ada jadi ya mahan mau dia mengingatkan untuk pengguna motor yang memiliki radiator penting yang namanya mengganti air radiator oh iya kan mungkin takutnya pengguna motor juga terbiasa ganti-ganti air radiator ingatkan untuk motor yang menggunakan radiator dengan tenaga memendingin radiator yang pakai air harus diganti nah dia juga membutuhkan manfaatnya air radiator salah satunya yang pakai radiator itu kak oca Nmax minyak ini yang HM minyak 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 baca ini baca ingat penting air radiator ganti 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 kik astaga ganti-ganti radiator ganti motor ooo okelah terus dimari ada lagi pameran Toyota sekarang temanya Magical New Year lucu kak oca bisa buat foto-foto disana karena dia ala-ala Harry Potter penyihir-penyihir musik-musiknya staff-staffnya berbaju ala penyihir dan banyak promo di kak oca antara lain angsuran mulai 2 juta per bulan berapa tahun bermobil ya pokoknya mulai banyak juga hadiah ada hadiahnya Mbak Nelly samsung galaksi blik macam-macam sampe hadiah mobil juga jadi keren jadi iya terus properti nonton kian kak cak layangan putus tidak pas bah nonton asam mana nonton dipas lagi jadi itu kan ceritanya di layangan putus itu ada si ini dia dikasih penthouse harga 5 miliar iya sekretarisnya emang sekretar sentaranya tidak nonton enggak nonton kamu kan sekretarisnya mengaku sekretarisnya dia dikasih penthouse seharga 5 miliar nah ini kompas di Jakarta dia menelusuri beneran gak sih ada penthouse seharga 5 miliar yang dijual di Jakarta apa tau di Jakarta ceritanya tinggalnya ada atau tidak ya itu harus penelusuran bisa dibaca besok terus zarindah menghadirkan promo rumah klaster cemara harganya murah Kauca mulai 140 jutaan gimana zarindah garden 4 talasang gimana ikuti gua apa gua terus besok halaman 3 halaman 3 headline-nya mengenai Prodia Kauca Prodia ini untuk Imlek menghadirkan promo diskon 20% untuk 3 jenis paket kesehatan cek kesehatan yang mau cek kesehatan bisa ke Prodia karena promonya lumayan diskon 20% dari paket itu salah satunya ada pemeriksaan vitamin D kenapa vitamin D itu cocok untuk masa pandemi begini untuk melihat daya tahan tubuh dari vitamin D harganya itu mulai 900 ribuan dari harga normal 1,2 dia diskon terus mantep banget ya makanya kalau cek kesehatan pergi misal jadi Prodia terus untuk halaman 4 halaman finance nah sekarang ini koca bank banyak yang namanya bank digital koca oleh bermunculan dia itu tidak tidak kayak bank konvensional yang pergi ke teller apa begitu buka bank ini dia sesunnya digital di handphone nah untuk menarik nasabah baru mereka promonya bunga-bunga tinggi sampai 8% bunganya nah rata-rata kan kalau bank biasa itu di bawah 3,5% untuk deposito apalagi untuk tabungan tapi ini mereka berani menawarkan bunga sampai 8% tapi diingatkan sama lembaga penjamin sosial bahwa uang yang ada di bank digital itu tidak dijamin sama LPS jadi kalau hilang LPS kan kalau yang bank biasa kan kalau misalnya banknya terlikuidasi uangnya aman dijamin sama LPS tapi kalau misalnya ini tidak dijamin sama LPS karena LPS hanya menjamin bunga sampai 3,5% saja itu mana yang baik banget marah lili kesini marah-marah dadah fare bingung bye